Intro Shalom selamat pagi anak hebat Surabaya Bersyukur kalau pagi hari ini bisa menjumpai kalian melalui program Belajar Dari Rumah bersama Guruku Nah anak-anak pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama krisen dan budi pekerti pelajaran 2 kelas 2 Bersama saya Ibu Kasiyati dari SDN Mojad 8227 Surabaya dan SDN Kertajah 5 Surabaya Puji Tuhan anak-anak kalau hari ini tema kita pagi hari ini adalah menghormati orang yang lebih tua di sekitar kita Nah anak-anak yang masih belum siap ayo persiapkan diri kalian Ayo yang belum bangun ayo bangun 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 ya Karena hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 1-2 Jadi kalian yang ada di rumah persiapkan Alkitabnya dan sebagainya Kita akan membaca bersama-sama di dalam 1 Timotius pasal 5 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2 Baiklah anak-anak kita akan membaca bersama-sama ya anak-anak ya Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua Melainkan tegurlah dia sebagai bapak Tegurlah orang-orang yang muda sebagai saudaramu Perempuan-perempuan tua sebagai ibu Dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian Baiklah anak-anak sebelum kita mulai pagi hari ini Kita akan berdoa terlebih dahulu ya Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Kalau pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami Kami boleh belajar bersama-sama melalui media yang Tuhan sediakan bagi kami Berkati kami dan pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan Supaya kami mengerti dan kami mengahami setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini Terima kasih Tuhan Kami siap mendengarkan firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Puji Tuhan anak-anak Untuk membuat kita semangat ya Biar gak ugah-ugahan dan gak males-malesan Hari ini kita akan memuji Tuhan ya Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian Dan kalian yang di rumah bisa loh ya mengikuti Yesus menginginkan raku bersinar baginya Dimanapun ku berhadap ku menyeramkannya Bersinar bersinar itulah kehendak Yesus Menyeram bersinar baginya Desinar bersinar aku bersinar teru Yesus menginginkan raku menolong orang lain Manis dan sopan selalu ketika ku bermain Bersinar, bersinar itulah kehendak Yesus Bersinar, bersinar aku bersinar terus Aku bersinar terus Aku bersinar terus Baca anak kitab-kita ada di 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai 2 Nah anak-anak kalau tadi kita sudah membaca alkitab Bagaimana Tuhan mengizinkan kita Di dalam 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2 dikatakan Janganlah engkau keras terhadap orang yang lebih tua Melainkan tegurlah dia sebagai bapak Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu Dan perempuan-perempuan tua sebagai ibu Dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu Dengan penuh kemurnian Nah anak-anak hari ini luar biasa ya nasihat yang Tuhan berikan kepada kita Jadi kita harus menghormati siapapun Seperti tema kita pagi hari ini Menghormati orang yang lebih tua di sekitar kita Nah kita akan masuk materi pelajaran Nah anak-anak Siapa yang masih ingat bunyi hukum Tuhan yang kelima Bagaimana? Ada yang tahu? Oh iya pinter Bunyi hukum Tuhan yang kelima berbunyi Hormatilah ayahmu dan ibumu Supaya lanjut umurmu Di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu Jadi melalui hukum Tuhan yang kelima Kita diperintahkan untuk kita menghormati orang tua kita Nah anak-anak Untuk apa sih tujuan kita belajar pagi hari ini? Nah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Satu Menceritakan contoh menghormati orang yang lebih tua dalam Alkitab Yang kedua Menyebutkan contoh-contoh menghormati orang yang lebih tua Yang ketiga Menemukan ayat Alkitab tentang menghormati orang yang lebih tua dengan benar Dan yang keempat Menunjukkan sikap menghormati orang yang lebih tua Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini jelas ya anak-anak Kita belajar, kita diharuskan Bahkan kita diwajibkan Untuk menghormati orang tua Nah anak-anakku Melalui hukum Tuhan yang kelima Kita diperintahkan untuk menghormati orang tua Nah orang tua itu anak-anak Orang tua itu bukan hanya orang tua kita kandung Tetapi orang yang lebih tua di sekitar kita Misalnya ada kakek, ada nenek, ada ayah, ada ibu, ada tante Oh mungkin ya di rumah Jadi kita harus menghormati mereka Nah anak-anakku yang dikasih Tuhan Cara menghormati orang yang lebih tua itu banyak banget ya Misalnya dalam keluarga Dalam keluarga kita harus bersikap sopan Bila berjalan di depan orang yang lebih tua membungkuk Anak-anak tau misalnya Misalnya di rumah itu ada banyak orang ya Ada banyak orang yang duduk di bawah Sementara kalian mau lewat Maka yang kalian lakukan jangan langsung Langsung lari begitu ya anak-anak Tetapi sambil menunduk Kita katakan permisi bu, permisi pak, permisi kak, permisi date Jadi seperti itu jangan langsung lari gitu ya Tetapi kita menghormati mereka dengan cara bersikap sopan Bersikap sopan Dan yang kedua berkata sopan tidak membentak dan tidak membantah Kadang-kadang kan kalau kita dinasihati Kita biasanya marah-marah Siapa sih kamu menasihati aku Siapa sih kamu menasihati saya Nah anak-anak hari ini Tuhan mengajar kita Kita berkata sopan Nah baiklah anak-anak kita akan kembali Setelah pesan yang satu ini Tetap dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Bang Jatim akan terus berevolusi untuk menghadapi tantangan Dan bersiap untuk menyambut era baru Dan mendukung generasi digital Memberikan dukungan para pengusaha kecil yang berperan besar dalam perekonomian Senantiasa menciptakan peluang di tengah dunia yang bergerak dinamis Mulai dari sekarang hingga generasi yang akan datang Hai 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 kembali lagi anak-anak bersama dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Nah anak-anak kita lanjut lagi ya materi kita pagi hari ini Cara menghormati orang yang lebih tua Yang pertama tadi bersikap sopan Yang kedua berkata sopan Nah ini yang penting ya Berkata sopan Kadang-kadang kita sama orang tua kita itu gak ada sopan-sopanya Ngomong sama orang tua ibu atau mama kamu Papa kamu Nah itu rasanya kurang sopan ya anak-anak Bahkan kadang-kadang kita membentak Mama ini ngomong terus Papa ini ngomong terus Siapa yang seperti itu di rumah Ayo mulai hari ini dikurangi ya anak-anak Dikurangi bahkan kalau bisa diganti dengan kata-kata yang baik Bahkan tidak membantah Kalau diberi nasihat Anakku kamu harus begini-begini Hah mama ini bosan tiap hari nasihat-nasihat-nasihat melulu Nah kita tidak boleh seperti itu anak-anak Harus berkata dengan sopan Yang ketiga menggunakan bahasa yang baik Jangan bahasa yang kasar Bahasa yang tidak sopan Bahasa yang membuat orang tua kita marah Kita katakan kalau kita bangun pagi Kita katakan selamat pagi mama Selamat pagi papa Aku cinta engkau Nah gitu tambah luar biasa ya anak-anak Membuat hati orang tua adem Membuat hati orang tua bahagia dan senang Jadi menggunakan bahasa yang baik Dengan siapapun Bukan hanya kepada mama papa kita Tapi dengan kakek nenek Dengan om tante Dengan siapapun Yang ada di sekitar kita Yang keempat adalah Mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang yang lebih tua Nah anak-anak Kalau kita dinasihati misalnya Kalau kita sering nonton game Terus nah Terus kita dinasihati Ayo nak, ayo belajar Ayo nak, ayo waktunya tidur Nah kadang-kadang kita berontak Kita tidak mau Kadang-kadang kita Oh masih 10 menit lagi Atau 5 menit lagi Atau nanti tunggu dulu Nah kalau misalnya diminta hpnya Atau diminta lain sebagainya Kita menjadi marah ya Kita menjadi marah-marah Oh gak mau, gak mau, gak mau Nah Berarti kita belum bisa melaksanakan Dan mendengarkan nasihat orang tua Karena apa anak-anak Nasihat orang tua itu baik ya Nasihat orang tua itu indah Gak ada orang tua yang menasihati kita Dengan kata-kata yang jahat Dengan mendoakan yang jahat Gak ada Makanya mulai hari ini Dengarkan nasihat orang tua Dan lakukan Maka firman Tuhan berkata Lanjut umurmu di tanah yang disediakan Tuhan Allah bagimu Yang kelima Berpamitan ya Yang kelima Berpamitan kepada orang yang lebih tua pada saat berpergian Kalau misalnya kalian mau berangkat sekolah Pamit dulu mapa Om Tante, Kakek, Nenek Saya berangkat sekolah Jadi pamit Dan memberi salam Selamat pagi Saya berangkat sekolah Gitu ya Yang keenam Mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua ketika pulang sekolah Jangan pulang sekolah Langsung buka pintu Tas dilempar Kelodak Sepatu dilempar Kelodak Gitu ya Tapi Mengucapkan selamat-selamat siang Selamat pagi Ataupun selamat malam mungkin ya Kemudian kita taruh tas-tas kita Atau sepatu kita pada Tempatnya Itu dalam keluarga Nah Ketika kalian berada di lingkungan sekolah Anak-anak Kalian juga wajib menghormati orang yang lebih tua di sekitar kita Kenapa Karena di lingkungan sekolah kita juga bertemu dengan banyak teman Dengan para guru ya Jadi di lingkungan sekolah yang pertama yang kalian lakukan adalah Memberi salam ketika bertemu dengan guru Jadi kalau ketemu dengan bapak ibu guru pagi hari Katakan selamat pagi pak Selamat pagi bu Jangan nyelonong aja ya Ada bapak ibu guru Kayaknya gak dipedulikan gitu loh ya Jadi kita harus datang kepada mereka Memberi salam Memberi hormat kepada mereka Yang kedua bersikap lembut terhadap guru Bersikap lembut artinya bukan Oh iya ibu Enggak Artinya lemah lembut Kalau dipanggil Kalau ditimbali Ataupun dimintai tolong sebagainya Jangan Gak mau Gak mau Bukan saya bu Ini bu Nah ya Artinya kita tidak bersikap lembut kepada mereka Yang ketiga menaati perintah guru Kalian di sekolah punya tugas dari bapak ibu guru Maka kalian harus melaksanakan Jangan Oh saya kemarin pergi bu Saya kemarin ini bu Ketiduran bu Dan sebagainya Sehingga kita lupa untuk melaksanakan perintah guru Yang keempat Memperhatikan guru saat mengajar Nah ini yang pentingan anak Biasanya kalau bapak ibu mengajar Menulis di papan tulis Sedang mengerjakan sesuatu Biasanya kalian ribut sendiri ya Yang lempar-lemparan kertas lah Yang cubit-cubitan dengan temennya lah Yang goyang-goyang kursi temennya lah Nah jadi ketika guru mengajar Wajib hukumnya kalian memperhatikan Sehingga apa yang diajarkan oleh bapak guru Kalian menjadi mengerti Sehingga nanti kalau di rumah ditanya Pelajaran apa tadi nak Apa sih Gak tahu aku lupa Nah karena apa Karena di sekolah tidak memperhatikan Dan yang kelima Mendengarkan nasihat guru Nah anak-anak Jadi nasihat guru itu sangat penting Kemudian juga di lingkungan masyarakat Kalian bertemu dengan banyak orang Yang kalian lakukan adalah Bersikap ramah Baik dan santun Artinya menghormati orang yang baik Yang dikenal maupun yang tidak kenal Jangan yang gak kenal Tahu tetangganya ada yang tetangga baru Aku gak kenal Gak mau aku bermain sama mereka Nah itu tidak boleh Artinya yang kedua Tidak menghina atau mengejek Artinya tidak merendahkan derajatnya Tidak menghina Misalnya Ih si rambut kriwola Gitu ya Atau hidupmu kok pesece Ih kulitmu kok hitam Nah itu tidak boleh Anak-anak ya Jadi kadang-kadang kan kita seperti itu Bahkan ada yang memanggil Nama orang tuanya Manggil bapaknya Oh anaknya si A Oh anaknya si B Nah itu tidak diperkenankan Berarti kita tidak menghargai mereka Kemudian tidak memilih-milih teman Artinya kita berteman dengan siapa saja Apakah dia teman kita Anaknya orang kaya Anaknya orang miskin Atau siapapun juga Kita harus tetap berteman dengan mereka Tanpa pernah memilih-milih Siapakah dia Apakah dia Anaknya baik Anaknya jahat Tetap kita rangkul dia Kita berteman dengan siapapun juga Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita Nah anak-anak Di dalam Alkitab juga ada tokoh Yang mengajarkan kita Untuk menghormati Orang yang lebih tua Nah hari ini kita akan berkenalan dengan Paulus dan Timotius Tapi Kita akan melihat selanjutnya ya anak-anak Kita akan belajar Siapakah Paulus Dan siapakah Timotius Nah oke Perhatikan ya anak-anak Jadi tokohnya Siapakah Paulus Dan siapakah Timotius Nah anak-anak Paulus Sebelum dia Awalnya Dia bernama Saulus Ya Jadi Dia bernama Saulus Dia lahir di Tarsis Dan Dia orang yang pinter Anak-anak Karena dia pernah belajar Bersama dengan Seorang guru besar Namanya Gamaliel Jadi Semasa mudanya Paulus ini Pinter Suka belajar Suka belajar firman Tuhan Suka belajar semuanya Ya Sama guru besarnya Kemudian Dia punya kebiasaan Kalau orang Yaudi itu Punya kebiasaan apa ya Nah Kita lanjut setelah yang satu ini Tetap dalam program Belajar dari rumah Bersama guruku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Yaitu Tuhan mengajar Jangan Terima kasih telah menonton Jangan Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton